Menjelang Jumat Agung pada 30 Maret yang akan dilangsungkan di Kota Bandung, Polrestabes Bandung telah menyusun sejumlah rencana pengamanan di beberapa titik. Hal itu dilakukan demi kenyamanan umat saat beribadah. 800 personil Polrestabes Bandung disiagakan menjelang Jumat Agung 30 Maret hingga Pascah pada Minggu 1 April mendatang. Pengamanan dipusatkan di sejumlah gereja besar di Kota Bandung, salah satunya di Gereja Katedral Bandung. Pola pengamanan terdiri atas empat ring di setiap gereja, mulai di dalam tempat ibadah sampai area luar gereja. Ya tentunya Polrestabes Bandung telah membuat suatu rencana pengamanan untuk menjamin pelaksanaan rayaan Pascah. Mulai hari ini sampai selesai nanti itu berjalan dengan aman. Untuk itu kita sudah menyiapkan rencana pengamanan dengan kurun lebih 800 personil. Terdiri dari Polda, kurun lebih 2 SSK. Satu kompi primob, kurun lebih 100, satu kompi sabera, kurun lebih 100, dan jibom. Kemudian dari Polrestabes Bandung, kurun lebih 500 personil. Di Gereja Katedral Bandung diperkirakan 20 ribu orang akan beribadah pada Jumat Agung yang terbagi menjadi empat peribadatan, mulai pukul 12, 15, 18, hingga pukul 21. Secara keseluruhan, proses peribadatan sudah siap digelar. Terutama kita pikirkan kalau dari liturginya itu sudah rutin buat kita, itu akan berjalan seperti biasa. Yang kita perhatikan itu cuma masalah perparkiran dan arus umat, datangan umat. Nah itu yang penting kita berusaha untuk supaya tidak terlalu macet. Tidak ada bentrokan antara arus masuk dengan arus keluar. Rangkaian Jumat Agung akan berlangsung hingga Minggu 1 April nanti. Dengan digelarnya Minggu Paskah, yang diperkirakan akan dihadiri 15 ribu anggota Gereja Katedral Bandung. Kiki Haryadi, Bandung.